1 ekor jantan berjenis Brahman Cross, seberat 1,57 ton, merupakan bantuan hewan kurban dari Presiden Joko Widodo untuk masyarakat NTB. Sapi ini dibeli dari peternak asal desa Dasan Geres, Gerung Lombok Barat, pada usia pemeliharaan memasuki 3,5 tahun. Melalui proses seleksi sejak 2 bulan lalu, sapi milik Atang Setiono ini pun lolos sebagai hewan kurban yang dibeli seharga Rp155 juta. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB telah memastikan bahwa sapi kurban dari Presiden ini terbebas dari penyakit mulut dan kuku. Kalau perhatiannya untuk hewan kurban itu tetap kita, karena kita daerah tetulah BMK, BMK kita masih kalau ada, ya kalau apa kita tolak. Terus kalau yang kedua, umurnya, sampai umur tidak masuk di syariatnya. Yang terberat dan terbesar Alhamdulillah ada di sapi kami. Karena jenis sapi-sapi eksotik ini kan untuk di wilayah Indonesia, dia masih kurang tahan terhadap cuaca, harus menyesuaikan. Jadi harus lebih sering mandi supaya dia tidak terlalu keluar banyak cairan, makannya kuat. Oleh Atang, sapi terbesar di NTB ini pun dirawat lebih baik dan dijaga oleh aparatur TNI Polri. Rencalanya sapi akan dikurban di Masjid Alifur Rahmah, Desa Ubung Jongkat, Kabupaten Lombok Tengah pada 17 Juni mendatang. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan.